Guna mentertipkan administrasi sertifikat tanah masyarakat di Tapin, Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Tapin selasa sore kemarin bertempat di Balai Desa Perintis Raya. Gelar sosialisasi pendaftaran tanah sistematis lengkap yang dihadiri Bupati Tapin H. M. Arifin Arpan, Kepala Bagian Organisasi Kabak Humas, dan Masyarakat Desa Perintis Raya. Kusworo, selaku Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tapin mengatakan, target untuk PTSL di Desa Perintis Raya ada 200-300 bidang yang belum memiliki sertifikat tanah. Dan pada tahun 2017 BPN Tapin, fokus menyelesaikan bidang tanah di Desa Perintis Raya, dengan harapan ke depan seluruh tanah Desa Perintis Raya sudah terdaftar, yaitu sebagai desa percotohan yang mempunyai sertifikat tanah masyarakat. Tujuannya ini untuk merapikan administrasi pertanahan yang pertama ya. Jadi sebenarnya ini pendaftaran tanah secara sistematis ini sudah diatur dengan peraturan-peraturan sejak zaman tahun 60-an sudah. Cuma pelaksananya memang belum secara masif. Jadi 2017 inilah kita mulai ya, mulai melaksanakan pendaftaran tanah secara sistematis. Sistematis itu apa? Sistematis itu dipetakan seluruh desa. Yang bisa ditindaklanjuti menjadi sertifikat, kita tidak melanjutkan menjadi sertifikat. Tapi yang tidak bisa paling tidak dipetakan semua desa. Seluruh desa kita petakan tidak hanya perumahan saja, semua. Ada OPPK apapun di sana kita petakan semua. Target penyelesaiannya apa? Target penyelesaian karena ini tahun anggaran, harus 2013, perintis raya ini harus selesai. Tahun datang? Tahun datang, nah jadi kalau perintis nasional, program PTSL ini sampai 2025. Ini program nasional ini sampai 2025. Cuma karena kita anggaran terbatas, ya. Jadi tapin mungkin tertetap. 2015 ini kita satu desa ini, ya. Untuk penyelesaiannya. Tahun depan kita belum tahu kemana lagi. Kita lihat ya, penyelesaiannya ini kita jadikan percontohan ya. Jadikan percontohan, mudah-mudahan ini sukses. Yang diterbitkan ya mungkin kalau misalnya tergantung masyarakat. Sementara itu pencapaian pendaftaran tanah sistematis lengkap untuk seluruh Kabupaten Tapin sudah mencapai 40 persen. Dan pada tahun 2025 mendatang, PTSL di Tapin ditargetkan akan selesai. Sehingga diharapkan nantinya tidak ada permasalahan batas tanah yang sering terjadi karena perbuatan yang melanggar ketentuan dan hukum. Arif, Tapin TV